Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, sore, siang atau malam Teman-teman semuanya, hari ini saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah Psikologi Kepribadian Yaitu pendekatan humanistik Ini salah satu pendekatan yang menjelaskan kepribadian manusia dari perspektif yang sangat berbeda Apabila dibandingkan dengan konsep-konsep atau teori-teori sebelumnya yang sudah kalian pelajari Konsep humanistik secara garis besar memang punya tendensi Dia keluar sebagai kritik, kritik terutama pada pendekatan behavioristik dan psikoanalisis yang sebelumnya Yang dianggap terlalu simplistik dan bahkan mungkin terlalu derogatory ketika menjelaskan kepribadian manusia Sehingga kemudian para proponen gerakan humanistik ini mencoba untuk melihat manusia Pribadian manusia itu dari kacamata yang lebih optimistik Jadi bukan sekedar, jadi manusia itu bukan hanya sekedar kumpulan dari insting atau drive seksual Seperti yang dibayangkan oleh pendekatan psikoanalisis Atau bukan hanya sekedar respon, respon yang dihasilkan dari stimulus-stimulus yang sifatnya external Untuk pendekatan Maslu ini ada beberapa yang memang sangat khas Yang mungkin nanti bisa teman-teman, teman-teman mungkin juga sangat familiar sebelumnya Karena memang ini termasuk pendekatan yang cukup populer bahkan di luar psikologi Oke, jadi seperti yang mungkin kalian juga sudah familiar Bahwa konsep utama yang menjelaskan soal kepribadian manusia dari perspektifnya Maslu adalah menggunakan pendekatan hirarki Pendekatan hirarki kebutuhan Yang akan lebih lanjut saya jelaskan dalam materi kita kali ini Di prinsipnya Maslu itu menjelaskan bahwa ada lima kebutuhan yang sifatnya innate Innate berarti sifatnya diwariskan Dan itu sesuatu yang sudah melekat pada diri kita sejak lahir Meskipun nanti ada beberapa kebutuhan itu yang melekat pada tahapan usia tertentu Tapi ada juga yang baru muncul di tahapan usia tertentu Jadi meskipun dia sifatnya dibawa, diwariskan Memang sudah terbawa sejak lahir Tapi dia muncul pada tahapan usia tertentu Jadi tidak langsung muncul pada satu tahapan usia Dan Maslu percaya bahwa kelima kebutuhan ini merupakan Kebutuhan ini merupakan sesuatu yang sangat esensial Yang sangat fundamental dalam mengaktifasi dan bahkan kemudian mengarahkan perilaku manusia Dan ini sebenarnya konsep bahwa dorongan-dorongan yang sifatnya tak kelihatan Kemudian dianggap sebagai determinan dari perilaku manusia Ini sebenarnya bukan konsep yang baru Seperti yang mungkin kalian masih ingat di materi soal Freud Freud juga sebenarnya bicara hal yang sama Bahwa perilaku manusia itu merupakan respon, merupakan outcome Dari sesuatu yang sifatnya dari sesuatu dorongan atau insting yang disebut oleh Freud Itu sebagai sesuatu yang tidak kelihatan atau sifatnya mengendap dalam bawah sadar Meskipun kalau Maslu tidak secara eksplisit menyebutkan Apakah lima kebutuhan dasar ini merupakan sesuatu yang dihasilkan dari proses yang sadar atau tidak sadar Tetapi pada dasarnya dia percaya bahwa kelima kebutuhan ini Itu adalah determinan atau energi yang kemudian mendorong dan mengaktifasi perilaku manusia Seperti mungkin kalian sudah familiar bahwa lima kebutuhan itu Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis Kemudian yang kedua adalah kebutuhan atas rasa aman dan dicintai Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan atas rekognisi harga diri atau self-esteem Kemudian yang terakhir yang paling puncak itu adalah kebutuhan untuk mengaktualisasi diri atau self-actualization Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan pada prinsipnya kelima kebutuhan ini sifatnya instinctoid Dia instinktual hampir mirip dengan apa yang dibayangkan oleh Freud Jadi sifatnya sesuatu yang diwariskan Nah kemudian hirarki kebutuhan ini itu diatur, disusun oleh Maslow Merupakan suatu urutan Yang paling bawah itu merupakan yang terkuat Yang paling segera, yang harus segera dipuaskan Dan kemudian yang paling atas itu adalah yang paling lemah Yang terlemah dan yang paling kecil prioritasnya untuk segera dipuaskan Jadi ada yang sifatnya lower needs Yang di bawah, di piramida di bagian bawah Itu setidaknya harus dipuaskan dulu Meskipun secara parsial Sebelum kita bisa sampai pada higher needs Pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lebih puncak Jadi kebutuhan yang sifatnya lebih puncak Itu akan menjadi penting Bukan baru muncul ya Karena pada dasarnya bukan berarti Kebutuhan yang dasar itu harus dipuaskan dulu Baru yang atas muncul, tidak Tapi kebutuhan yang di atas itu baru akan menjadi influential Baru akan menjadi sangat penting Ketika yang bawah itu sudah dipuaskan Setidaknya secara parsial Dan pada prinsipnya Untuk membentuk satu kepribadian manusia Kelima kebutuhan ini Itu tidak semuanya berperan Tidak semuanya berperan dalam waktu yang sama Jadi ada beberapa waktu di mana Kebutuhan tertentu itu lebih dominan Lebih dominan dalam menggerakkan dan mengaktifasi perilaku manusia Jadi ada satu atau dua kebutuhan itu yang lebih dominan dalam satu waktu Nah seperti yang kalian lihat di layar kalian Di sini ada ilustrasi dari kelima kebutuhan itu Meskipun sebenarnya Sebenarnya fun fact Maslow tidak pernah menggambarkan hirarkinya dalam bentuk piramida Meskipun dia secara jelas menyebutkan bahwa kebutuhan ini adalah hirarki Sifatnya Tapi dia tidak pernah menggunakan piramida dalam teksnya yang dia tulis Namun ilustrasi ini sangat populer di mana-mana menggunakan piramida Meskipun sebenarnya Maslow tidak pernah menggunakannya Namun ini setidaknya bisa menggambarkan secara visual Menunjukkan bahwa kebutuhan yang sifatnya terbawah itu adalah yang paling besar pengaruhnya Yang paling kuat intensitasnya dan harus segera dipuaskan dibandingkan dengan kebutuhan yang paling atas Jadi kebutuhan yang paling atas itu cenderung lebih lemah dan cenderung lebih kecil prioritasnya untuk dipuaskan Oke jadi ada beberapa karakteristik yang berbeda Jadi setiap kebutuhan ini mereka punya karakteristik yang berbeda-beda Yang akan saya jelaskan bagaimana karakteristiknya Jadi pada dasarnya pada kebutuhan yang di bawah ya Yang di lower needs Ini pada dasarnya yang paling kuat seperti yang sudah saya jelaskan Yang paling besar kekuatannya Kemudian potensi dan prioritasnya juga paling besar Jadi prioritasnya untuk segera dipuaskan itu jauh lebih besar Daripada kebutuhan-kebutuhan yang ada di atas piramida Dan kemudian higher needs ya itu kebutuhan yang paling atas Itu cenderung muncul pada masa kehidupan yang lebih lanjut ya Jadi tidak muncul pada masa awal-awal Pada masa yang mula-mula itu lebih banyak Kehidupan kita itu lebih banyak diregulasi oleh kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawah piramida Yang ada di bawah hirarki Jadi seperti misalnya physiological needs ya Kebutuhan fisiologis dan kebutuhan atas rasa aman Ini sangat dominan pada masa awal kehidupan ya Pada masa bayi Ini sangat logis ya Seperti yang mungkin kalian sudah Apa namanya Sudah pelajari di konsepnya horny ya Di keren horny Bahwa pada dasarnya kebutuhan atas rasa aman itu sangat besar Ketika masa awal kanak-kanak Pada masa bayi Karena memang tema perkembangan Tema perkembangan pada masa bayi adalah Kebutuhan pemenuhan atas kebutuhan fisik Dan juga kebutuhan atas rasa aman Yang didapatkan dari kedua orang tua Terutama dari ibu sebagai caregiver utama Kemudian setelahnya pada masa remaja Itu yang cukup berpengaruh adalah kebutuhan belonging ya Kebutuhan untuk menjadi Untuk related dengan orang lain Berrelasi dengan orang lain Dan kebutuhan untuk direkognisi Di rekognisi berarti mungkin self-esteem Itu muncul pada masa remaja Kemudian kebutuhan atas self-actualization Kebutuhan atas aktualisasi diri Yang nanti akan saya jelaskan apa itu aktualisasi diri Itu akan muncul baru pada masa dewa samadha Pada masa paruh baya Jadi ketika manusia itu masuk usia 45 tahun ke atas Jadi itu baru muncul kebutuhan itu Pada sebelum itu itu lebih banyak diregulasi oleh kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawah hirarki Nah oleh karena itu disitu Ini disebutkan bahwa memang Setiap tahapan kehidupan Itu punya satu atau dua tema Kebutuhan yang paling dominan di masa tersebut Nah kemudian apa yang terjadi ketika kita tidak mampu Memuaskan atau memenuhi kebutuhan yang ada di atas Yang ada di atas hirarki Jadi pada dasarnya kebutuhan yang di atas hirarki Itu ketika tidak dipenuhi mungkin tidak akan terlalu memproduksi krisis Tidak akan terlalu mengakibatkan konflik Pada kehidupan kita Namun yang jadi masalah adalah ketika yang di bawah hirarki Itu tidak terpenuhi Itu kemungkinan besar akan menghasilkan krisis Nah oleh karena itu pada Hirarki yang terbawah Yang pada lower needs yang di bawah Itu Maslow menjelaskan Dia juga menggunakan nama lain disebut dengan Deficiency needs Artinya adalah sesuatu yang Kalau itu tidak dipenuhi akan mengalami defisit Sehingga ketika bagian bawah dari Hirarki kebutuhannya Maslow itu tidak dipenuhi Maka kemungkinan besar individu tersebut Akan mengalami krisis atau defisiensi terhadap kepribadiannya Nah oleh karena itu memang Kenapa disini Maslow menekankan bahwa Untuk pemenuhan kebutuhan itu yang harus diutamakan Yang diprioritaskan adalah Piramida yang kebutuhan yang ada di bawah hirarki Bukan yang di atas Meskipun sebenarnya yang atas itu tidak terlalu esensial Artinya tidak semua orang harus sampai pada Pemenuhan kebutuhan yang ada di atas hirarki Namun tentu saja kebutuhan yang di atas hirarki itu sangat penting Untuk pertumbuhan secara personal kita Karena pada dasarnya kan Nah ini yang membedakan ya Yang membedakan antara konsep-konsepnya humanistik Dengan konsep-konsep lain di psikologi terutama Kayak di behaviorism Kemudian di psikoanalisis Mereka percaya bahwa pada dasarnya Manusia itu tidak cuma memberikan respon otomatis Tidak memberikan respon Respon dari instinctual drive Yang sifatnya tidak sadar Tapi juga punya kebutuhan untuk berkembang Bertumbuh secara pribadi Nah ini memang yang menjadi banyak fokus pada gerakan-gerakan humanistik Jadi kalau kalian misalnya baca konsep-konsep di psikologi positif Misalnya atau psikologi humanistik Mereka akan lebih banyak membahas aspek ini Aspek personal growth Pertumbuhan personal Dan pada dasarnya higher needs Yang digambarkan oleh Maslow Itu disebut bahwa Itu penting ya untuk pertumbuhan personal Jadi karena orang-orang yang berhasil memuaskan higher needs Maka tentu saja akan berakibat positif pada banyak hal Terutama pada kesehatan Pada kebahagiaan Kemudian pada vitalitas Kemudian pada pertumbuhan yang sifatnya personal growth Oleh karena itu kemudian berbeda dengan Deficient needs Atau de-needs istilahnya Kalau yang di higher needs Yang atas itu disebut dengan growth atau being needs Atau be-needs Makanya kalau di bawah disebut dengan de-needs Deficiency needs Sedangkan yang di atas disebut sebagai be-needs Atau being needs Atau kebutuhan untuk bertumbuh Nah mengapa kemudian itu disebut sebagai being needs ya Kenapa kebutuhan yang di atas hirarki itu tidak semua orang bisa mencapainya Karena pada dasarnya memenuhi kebutuhan yang di atas hirarki itu membutuhkan banyak hal Lebih banyak sumber daya daripada memenuhi kebutuhan yang ada di bawah hirarki Jadi ketika kalian ingin memenuhi kebutuhan yang di atas hirarki Itu kita membutuhkan lebih banyak Resource yang sifatnya sosial, ekonomi Dan bahkan mungkin political circumstances ya Bahkan kemudian kondisi politis mungkin yang dihadapi oleh seorang individu Tempat dia hidup, ketika dia hidup saat itu Itu juga tentu saja akan berpengaruh terhadap bagaimana apakah dia mampu memenuhi being needsnya Dalam kondisi yang katastrofik saya kira memang sulit sekali Bagi seorang individu untuk memenuhi kebutuhan Kebutuhan yang ada di atas hirarki Oleh karena itu memang tidak semua orang itu harus memenuhi kebutuhan ini Seperti contohnya misalnya ketika seseorang itu ingin memenuhi Ingin mencapai aktualisasi diri Maka tentu saja yang harus dia capai adalah Dia sudah punya kebebasan untuk mengekspresikan apa yang dia yakini Dan bahkan punya lebih banyak kesempatan Lebih banyak kesempatan yang dia harus miliki Daripada ketika dia harus mengejar kebutuhan fisiologis atau kebutuhan atas rasa aman Jadi membutuhkan lebih banyak resource, lebih banyak sumber daya dan lebih banyak kesempatan Dan itu tidak semua orang punya Makanya kenapa kemudian konsep Maslow ini dikritik juga merupakan konsep yang sangat bias kelas Sangat bias kelas Artinya orang-orang yang dianggap bisa mencapai aktualisasi diri itu adalah orang-orang yang sudah punya Sudah tidak punya kekhawatiran untuk memenuhi kebutuhan fisiologis Hanya orang-orang yang ada di kelas tertinggi Kelas sosial tertinggi yang punya privilege Yang punya keistimewaan untuk mencapai pemuasan atas kebutuhan self-actualisasi Meskipun pada dasarnya ada banyak kritik juga yang disampaikan oleh banyak teoris Menyebutkan bahwa pada dasarnya justru bukan berarti orang itu bisa mencapai self-actualisasi Ketika dia sudah memenuhi yang di bawah, yang physiological needs Justru kadang-kadang untuk mencapai aktualisasi diri yang paripurna seperti yang digambarkan oleh Maslow Orang itu justru harus terlepas dari kebutuhan-kebutuhan fisiologis Seperti misalnya para pertapa ya, orang-orang yang asketik itu mereka sudah tidak lagi khawatir dan bahkan mungkin tidak menganggap kebutuhan fisiologis itu penting Makanya di beberapa agama itu menganggap bahwa terlepas, melepaskan dari kebutuhan-kebutuhan duniawi itu adalah syarat orang itu bisa sampai ke taraf yang lebih tinggi Taraf keimanan yang lebih tinggi Makanya kenapa kemudian konsepnya Maslow ini banyak kritik juga disitu Karena ini juga nice to know aja sedikit ya Maslow sendiri dalam menyusun konsepnya, dia itu juga Kenapa ini jadi bias kelas? Karena memang orang-orang yang dia temui, yang dia wawancarai ketika dia menulis konsep ini Itu adalah orang-orang yang kaya, dari orang Yahudi yang kaya lagi Jadi orang-orang Yahudi yang sangat kaya Sehingga kenapa kemudian konsep hirarki ini, apa kebutuhan, hirarki kebutuhan ini itu menjadi sangat bias kelas Karena Maslow hanya melihat orang-orang yang sudah Yahudi, kaya lagi Kemudian berikutnya adalah karakteristik berikutnya Kebutuhan itu tidak harus seluruhnya dipenuhi supaya dia kemudian kebutuhan di atasnya itu bisa menjadi penting atau influential Jadi misalnya kebutuhan fisiologis itu tidak harus dipenuhi semuanya Sampai kemudian kita merasa bahwa rasa aman itu sesuatu yang penting Jadi tidak harus dipenuhi seluruhnya Dipenuhi secara parsial pun itu sudah cukup Bahkan kemudian Maslow itu mengusulkan suatu declining percentage Jadi ketika kebutuhan kita itu persentase pemenuhan kebutuhan itu akan berkurang seiring dengan semakin bertambahnya hirarki kebutuhan Contohnya misalnya Orang itu hanya perlu misalnya memuaskan setidaknya 85% dari kebutuhan fisiologisnya Kemudian hanya perlu 70% untuk kebutuhan rasa aman Kemudian 50% untuk kebutuhan atas belongingness dan rasa dan dicintai Kemudian 40% untuk esteem needs dan 10% untuk self-actualization Jadi semakin ke atas semakin ke atas hirarki Maka dia akan semakin berkurang persentase harus dipuaskan kebutuhannya Seperti itu Nah ini yang selalu jadi pertanyaan kita semua sebenarnya bagaimana caranya kita itu sampai pada self-actualization Yaitu kebutuhan yang tertinggi bagaimana sebenarnya cara memuaskannya Jadi seperti apa sih orang yang self-actualization yang berhasil mengalami self-actualization Itu juga nanti akan saya bahas di belakang Jadi pada dasarnya untuk mencapai kebutuhan yang tertinggi itu Maka ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi Supaya kemudian kita bisa mencapai self-actualization Jadi yang pertama adalah kita bisa bebas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki Yang diberikan pada society Ya ini hanya bisa dimiliki ketika orang tersebut itu sudah berada dalam posisi yang Apa istilahnya Posisi yang dihormati oleh masyarakat Sehingga dia bisa mendapatkan banyak pengecualian ya Dari kewajiban-kewajiban yang dimiliki olanggota masyarakat Maka dari itu memang kenapa kebutuhan atas self-actualization ini baru bisa dipenuhi ketika seseorang itu berada di usia paruhubaya Sehingga memang dia bisa punya kebebasan yang lebih besar, fleksibilitas yang lebih besar Untuk tidak harus selalu mengikuti peraturan atau kebiasaan yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang dalam masyarakat tersebut Kemudian berikutnya adalah kondisi berikutnya Kita tidak terlalu terganggu oleh yang lower needs Jadi artinya kebutuhan-kebutuhan yang ada di bawah, yang di bawah hirarki Itu cenderung sudah dipuaskan meskipun secara parsial tapi cenderung sudah dipuaskan Kemudian kondisi berikutnya adalah kita punya citra diri yang aman Dan bahkan mungkin kita juga punya relasi yang aman dengan orang lain Punya relasi yang sehat dengan orang lain Lalu kemudian kita memiliki pengetahuan yang realistis Kita punya pemahaman soal diri kita yang cenderung realistis Soal apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan kita Nah ini kemudian kita sampai pada bahasan tentang self-actualizer Orangnya ini kayak gimana sih sebenarnya ya Orang yang bisa mengaktualisasi diri Pada dasarnya orang yang bisa mengaktualisasikan diri Ini orangnya sangat berbeda kalau kita bicara dari motivasi dasarnya Jadi motivasi yang menggerakkan orang-orang yang sampai pada tahap self-actualization ini sangat berbeda Ini disebut dengan metamotivation Jadi motivasi yang sudah goes beyond the ordinary motivation Jadi motivasi yang sudah sangat berbeda Yang dibayangkan pada konsep soal motivasi Pada dasarnya ya konsep soal motivasi Motivasi itu kan sebenarnya adalah suatu dorongan yang menggerakkan terjadinya perilaku Dan dorongan ini itu sifatnya lebih banyak otomatis Dan perilaku-perilaku yang dihasilkan dari motivasi tersebut itu cenderung pada pemenuhan-pemenuhan kebutuhan dasar Tapi kalau yang disebut dengan metamotivasi ini sesuatu yang bahkan lebih tinggi daripada motivasi itu sendiri Yang tujuannya adalah lebih ke personal growth Jadi bukan pada pemenuhan kebutuhan Bukan sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya trivial Tapi lebih pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pertumbuhan personal Yang ini yang kemudian membedakan antara motivasi dan metamotivasi Jadi metamotivasi ini sesuatu yang sangat khas pada seorang self-actualizer Nah seperti apa karakteristik metamotivasi ya Pada dasarnya dia bertujuan untuk memaksimalkan potensi individu Sifatnya lebih pada personal growth Jadi bukan sekedar mendapatkan sesuatu Seperti yang dibayangkan oleh Freud misalnya soal motivasi, soal insting Bukannya sekedar mendapatkan sesuatu tapi lebih ke arah pertumbuhan secara personal Dan kemudian self-actualizer Orang yang sampai pada self-actualization itu mungkin juga mengalami demotivasi Oleh karena itu Orang yang sudah sampai pada self-actualization itu punya daftar motivasi Daftar kebutuhan yang harus dia penuhi Dan kalau tidak dipenuhi Maka akan terjadi sesuatu yang disebut dengan metapatologi Jadi metapatologi ini prinsipnya satu kondisi Di mana seorang self-actualizer itu tidak mampu mengaktualisasikan dirinya Jadi dia tidak mampu, dia terganggu ketika dia harus mengekspresikan Atau dia ketika harus memfulfilling potensi-potensi yang dia miliki Sehingga kemudian sangat berbeda ya dengan konsep-konsep abnormalitas yang dibayangkan Freud Jadi metapatologi ini adalah kondisi di mana ketika self-actualizer itu gagal memenuhi metamotivasi yang dia miliki Nah kondisi metapatologi itu digambarkan oleh Maslow adalah Kondisi di mana seorang self-actualizer itu merasa helpless Merasa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri Dia merasa depresi Dan bahkan dia tidak mampu menunjuk sebenarnya apa penyebab dia itu merasa helpless Jadi sampai pada tahap di mana dia tidak tahu apa sebenarnya penyebab dia mengalami rasa depresi tersebut Nah disini ada beberapa metanits yang kemudian harus dipuaskan Yang harus dicapai oleh seorang self-actualizer Dan ketika tidak bisa dicapai Maka yang terjadi adalah metapatologi yang di sebelah kanan Seperti contoh misalnya kebutuhan atas kebenaran Ketika ini tidak bisa dipenuhi Maka yang terjadi adalah mistrust kemudian menjadi sinis dan skeptis Yang ini disebutkan metapatologi Yang metapatologi ini kemudian membuat seorang self-actualizer itu terhambat proses fulfilling self-potentialnya Seperti itu Atau contoh yang kedua misalnya disini justice misalnya kebutuhan untuk mendapatkan keadilan Maka ketika itu tidak dicapai yang terjadi adalah rasa marah Kemudian sinis, ketidakpercayaan, kemudian merasa bahwa tidak ada supremasi hukum Kemudian ada total selfishness Jadi di sebelah kiri adalah metanits Ketika tidak terjadi, tidak bisa dipenuhi Maka yang terjadi adalah metapatologi Di sebelah kanan Ini adalah pertanyaan 100 juta Siapa sebenarnya orang-orang yang bisa mencapai self-actualization Jadi ada karakteristiknya, ada beberapa hal Jadi pertama orang yang sudah sampai pada self-actualization Itu mereka punya persepsi yang efisien soal realitas Artinya tidak ada diskrepansi, tidak ada kesenjangan antara apa yang terjadi dengan persepsi yang dia bayangkan soal realitas Kemudian ada penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain Dan mungkin circumstances tempat dia hidup Kemudian mereka juga punya karakteristik cenderung spontan, cenderung sederhana, dan cenderung natural apa adanya Lalu kemudian karakteristik berikutnya cenderung punya fokus pada persoalan-persoalan di luar dirinya Daripada di dalam dirinya Kemudian punya sense of detachment yang healthy, yang sehat Mereka cenderung punya kemampuan untuk secara sehat Detach dari orang lain untuk lebih banyak fokus pada diri mereka sendiri Dan bahkan punya kebutuhan untuk privasi Kemudian berikutnya adalah punya apresiasi Apresiasi terhadap karya-karya kreatif biasanya Dan ini yang menurut saya juga sangat menarik Ini banyak terinspirasi dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang sangat kreatif Jadi orang-orang yang sudah sampai pada self-actualization itu punya pengalaman yang dia tidak bisa deskripsikan Dan tidak semua orang punya pengalaman ini Yang disebut dengan peak experience atau pengalaman puncak Jadi semacam pengalaman yang pengalaman spiritual yang dia itu yang tidak semua orang itu sangat personal dan tidak semua orang itu punya Bahkan Mas Loh juga menggambarkan kondisi peak experience ini Itu kadang-kadang juga menghasilkan suatu produk ya, suatu karya itu yang bahkan sangat luar biasa dan sangat monumental Kalau misalnya kalian bertanya seperti apa sih peak experience ini Jadi peak experience ini semacam kayak Di sini bahkan Mas Loh menggambarkannya seperti ketika orang itu sedang dalam kondisi trans Trans itu seperti apa ya, seperti kamu bayangkan, saya juga tidak pernah membayangkan seperti apa rasanya ya Tapi katanya Mas Loh itu seperti orang yang sedang dalam pengaruh obat-obatan Dan itu dalam kondisi yang dimana dia itu bisa mengalami suatu pengalaman mistis yang luar biasa Bukan pengalaman yang religius kata Mas Loh Tetapi pada dasarnya pengalaman ini itu sesuatu yang membuat seseorang itu merasa transcendent ya Jadi dia merasa dirinya itu sangat powerful, sangat percaya diri dan bahkan sangat decisive Nah Mas Loh juga menggambarkan karya-karya monumental, karya-karya seni monumental itu juga lahir dari pengalaman-pengalaman puncak seperti ini Meskipun ya sebenarnya dalam beberapa hal yang sering terjadi adalah seniman-seniman ini itu juga dalam pengaruh obat-obatan Seperti contohnya, kalau tidak salah pernah dicontohkan Seperti lagu Bohemian Rhapsody misalnya Bohemian Rhapsody, mungkin saya kira sebagian dari kalian juga sudah familiar dengan lagu ini Itu diciptakan ketika Freddie Mercury, ditulis ketika Freddie Mercury pada saat itu digambarkan dalam kondisi yang Kondisi yang hampir-hampir seperti sedang mengalami pengalaman trans ya Karena memang dalam pengaruh obat-obatan terlarang Jadi memang dalam kondisi seperti itu katanya karya-karya monumental itu bisa lahir Ini ada satu konsep ya yang sebenarnya tidak langsung terkait dengan Tidak langsung terkait dengan konsepnya Maslow, namun punya kesamaan dan juga terinspirasi dari karya-karyanya Maslow Dan ini cenderung kontemporer ya Jadi teori-teori yang, salah satu teori yang cukup populer yaitu self-determination theory Juga dianggap sebagai bentuk yang lebih modern ya, bentuk yang lebih modern dari psikologi humanistik Dari perspektif psikologi positif Jadi SDT ini prinsipnya percaya bahwa setiap orang itu punya tendensi yang sifatnya innate lagi ya Sifatnya sesuatu yang diwariskan, yaitu mereka punya kemampuan untuk mengekspresikan minat mereka Bahkan punya kemampuan untuk melatih kapabilitas dan potensi-potensi yang mereka miliki Untuk menangani persoalan-persoalan atau tantangan yang mereka harus hadapi Nah, orang yang punya karakteristik self-determination yang lebih tinggi itu disebutkan di beberapa riset Itu punya improvement ya, punya perkembangan atau perbaikan yang lebih baik dalam perilaku mereka Dan bahkan mereka juga digambarkan punya kesejahteraan ya Kondisi kesejahteraan subjektif yang lebih baik daripada orang yang punya skor yang cenderung lebih rendah pada self-determination Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin determinasi lebih banyak diterjemahkan sebagai kesungguhan hati gitu ya, tekat ya, kesungguhan tekat gitu ya Jadi orang yang punya determinasi tinggi itu biasanya juga punya performa yang lebih baik daripada orang yang mungkin determinasinya cenderung rendah Nah, pada dasarnya orang yang punya determinasi baik, yang lebih baik itu cenderung lebih banyak fokus pada motivasi sifatnya intrinsik ya Jadi ketika mereka beraktivitas atau mereka melakukan suatu perilaku, melakukan sesuatu Itu lebih banyak digerakkan dari motivasi-motivasi sifatnya internal, yang datang dari dalam diri mereka Jadi bukan digerakkan oleh keinginan untuk mendapatkan reward eksternal ya Tapi lebih banyak digerakkan oleh keinginan-keinginan untuk keinginan-keinginan yang sifatnya lebih intrinsik ya Jadi berbeda dengan orang yang lebih banyak digerakkan oleh motivasi ekstrinsik Nah, orang yang lebih fokus pada motivasi ekstrinsik maka mereka akan cenderung mengarahkan perilakunya Supaya mendapatkan pujian, mendapatkan promosi, mendapatkan nilai yang lebih bagus, mendapatkan uang yang lebih banyak dan sebagainya Nah, tetapi kalau orang yang dengan self-determination yang lebih tinggi itu lebih banyak digerakkan pada motivasi-motivasi internal Jadi mereka melakukan sesuatu karena minat mereka, karena mereka tahu bahwa itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar dan sebagainya Nah, ada beberapa kesamaan ya antara self-determination dengan self-actualization seperti yang digambarkan oleh Maslow Jadi pada dasarnya orang yang determined, orang yang punya self-determination tinggi itu juga punya kesadaran bahwa mereka harus memaksimalkan potensi mereka Jadi hampir sama seperti kondisi self-actualization Jadi mereka lebih banyak digerakkan oleh kepuasan yang sifatnya internal, dorongan-dorongan yang sifatnya internal daripada keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya eksternal Ada tiga aspek dalam self-determination theory yang kemudian menggambarkan apakah seseorang itu punya determinasi yang baik atau tidak Determinasi yang tinggi atau tidak Jadi aspek yang pertama adalah kompetensi Bahwa kompetensi ini prinsipnya apakah seseorang itu merasa dia punya kebutuhan untuk mendapatkan, untuk memiliki kompetensi tertentu untuk melakukan suatu tugas yang sulit Jadi ini ketika ada seseorang yang terdorong untuk menguasai sesuatu yang awalnya dianggap sulit Jadi kebutuhan untuk mencapai kompetensi Kemudian yang kedua adalah sifatnya otonomi Aspek yang kedua adalah otonomi Di mana seseorang yang memiliki self-determination itu akan cenderung untuk punya kebutuhan mendapatkan kebebasan Kebebasan untuk melakukan sesuatu memang atas keinginannya sendiri Bukan karena dipaksa oleh orang lain Karena dia melakukan sesuatu karena berdasarkan nilai-nilai, kebutuhan dan sesuatu yang dia percayai Bukan karena dipaksa oleh orang lain Kemudian aspek yang ketiga adalah relatedness Jadi kalau relatedness ini prinsipnya orang dengan self-determination itu biasanya akan punya kebutuhan yang besar untuk merasa dekat dengan orang lain Punya koneksi dengan orang lain Merasa ada relatedness dengan orang lain Nah kemudian ada beberapa pengukuran, teknik pengukuran kepribadian yang diilhami gitu ya Yang dilandasi dari konsepnya Maslow Jadi yang pertama adalah inventory, personal orientation inventory Jadi self-report ini, questionnaire ini digunakan untuk meng-assess apakah seseorang itu sudah sampai pada tahap self-actualization atau tidak Nah bentuknya itu adalah 150 pernyataan berpasangan Jadi ada pasangan pernyataan Kemudian responden diminta untuk memilih satu pernyataan Yang dari pasangan pernyataan itu yang paling mendeskripsikan dirinya Nah alat ukur ini itu mengukur dua hal, dua aspek Jadi aspek yang pertama adalah time competence Jadi apakah seorang individu itu cenderung living in the moment gitu ya Dia akan cenderung lebih banyak fokus pada hari ini daripada masa lalunya Kemudian aspek yang kedua yang diukur dalam alat tes ini adalah inner directness Jadi apakah kita akan cenderung untuk menilai diri kita itu berdasarkan penilaian mandiri dari kita Atau dari judgment dan value orang lain Atau dari penilaian orang lain Jadi apakah kita akan cenderung melihat diri kita dari bagaimana diri kita melihat diri kita sendiri Atau lebih banyak mendengarkan kata orang lain soal diri kita Kemudian ini yang menarik juga ya Salah satu inventory yang dikembangkan dari konsepnya Maslow Yaitu adalah smartphone basic needs Jadi alat ukur ini prinsipnya digunakan untuk melihat apakah smartphone itu dapat seberapa besar Atau seberapa jauh smartphone itu digunakan oleh seorang individu Untuk memuaskan basic needs yang dia miliki ya Karena sekarang mungkin karena kebutuhan manusia modern Kebutuhan kita untuk connectedness itu jadi Lebih banyak dipenuhi oleh alat komunikasi ya terutama smartphone Dan self report ini digunakan di beberapa riset yang melibatkan mahasiswa di beberapa negara Dan katanya cukup valid dan reliable Di situ kalian ketika klik yang biru-biru ini Maka nanti kalian bisa langsung baca hasil risetnya Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih banyak sudah menyimak mata kuliah Sesi kali ini Kalau seandainya kalian ada pertanyaan Kalian bisa menghubungi saya Atau kalau lebih suka menyampaikan pertanyaan Dalam bentuk anonim Silakan nanti bisa mengklik Link spreadsheet yang ada di deskripsi video ini Nanti kalian bisa langsung mengetik pertanyaannya secara anonim Dan akan langsung saya jawab di sampingnya Barangkali itu saja Terima kasih banyak atas perhatiannya Selamat menikmati